Eng Jiao Wong Jelit 33. Dalam keadaan seperti itu, tak lagi Cip Nyo dapat mengatur katanya. Siang Chiang Hoan Tian Chuikong, si tangan membalik langit, berseru Liu Ki Min, kau berani tegur aku berlaku kejam? Ingat, apa yang kau berdua lakukan adalah pelanggaran paling jahat, paling dipantang oleh kaum Kang O. Sebenarnya kematian saja masih tak dapat lunaskan kejahatan itu. Tetapi aku masih berlaku murah hati, aku hukum dia menurut aturan umum, karena kau berdua lancang memasuki Hoxiu Tong, aku telah kebiri dia dan kutungi kedua kakinya. Liu Ki Min, kau telah lakukan apa yang disebut lima pelanggaran besar, kau mesti mendapat hukuman yang kau harusnya dapat. Mengenai kelancanganmu memasuki Hoxiu Tong, apabila itu terjadi di wilayah lain Hioko itu adalah lain, tapi di sini akulah yang berkuasa, aku berhak untuk hukum padamu. Hayo siap untuk upacara. Cui Hiocu segera berbangkit untuk bertindak ke meja. Cip Nio kaget bukan kepalang. Kalau Hiocu ini sampai di meja, jangan harap dia bisa lolos lagi, dia mesti binasa, atau dia bakal bercelaka seperti contoh di depan matanya. Maka itu, ia lantas hampirkan Hiocu itu di depan kaki siapa ia menghalau, sembari menangis ia kata Hiocu, kau berlakulah murah, kau ampuni jiwaku ini. Aku sekarang insyaf, aku akan ubah sifatku, tidak nanti aku main gila pula, umpama kata aku tak kapok, biarlah aku mati dengan tak ada tempat untuk mengubur mayatku. Dengan air muka muram, Cui Hiocu membentak Liu Ki Min, apakah kau hendak bersikap bagai seorang perempuan tidak berguna? Apakah kau tetap menghina undang-undang kita? Jikalau kau tetap bandal, aku nanti ringkus padamu untuk kau jalankan hukumanmu. Sambil mengucap demikian Cui Hang mengelakkan diri dari si Nona. Untuk sampaikan meja suci. Liu Kcip Nio tidak guberis ancaman itu, ia rangkul kakinya Hiocu itu, untuk cegah dia maju mendekati meja, atas mana Cui Hang menjadi sangat gusar. Perempuan celaka, kau berani kurang ajar dia membentak. Dia terus angkat kakinya dengan apa diadupak pundaknya si Nona, hingga tubuhnya Cip Nio bergulingan seketika, tapi dia paksa bangun pula, dengan mehon sakit, kembali dia samperi Hiocu itu, akan rangkul kembali kakinya. Hiocu, kau adalah sahabat ayahku dan menjadi pehukku juga, ia meratap. Hiocu, walaupun aturan perkumpulan keras, aku toh tetap ada orang perempuan, dari itu aku mohon sukalah kau berlaku murah hati, tolonglah jiwaku. Sejak saat ini, apabila aku tersesat pula, tak usah pehuk yang hukum, aku akan hukum diriku sendiri. Lantas si Nona manggut hing dahinya mengenai lantai. Perempuan celaka Cui Hiocu berseru. Kemudian ia menoleh pada si anak muda siapkan pedang. Dia mesti dihukum. Empat anak muda sambil menyautinya sudah lantas hunus pedang mereka, kemudian dengan dua jari tangan kiri, mereka menuding si Nona sambil kata kau tidak taat kepada peraturan perkumpulan kita, kau langgar titahnya. Hiocu, maka kami akan lebih dulu bikin kau tidak bebas, setelah mana, Hioko nanti umumkan kedosaanmu. Dengan bikin tidak bebas adalah bikin anggauta tubuh tanpa daksa, cacat. Liok Cip Mio lihat bagaimana empat anak muda itu hunus pedang mereka, sebagai seorang licin, ia insaf bahaya, maka itu segera ia putar tubuhnya, dengan mukanya yang cantik manis, yang wajahnya menggiurkan, ia awasi mereka bergantian. Ia pun perlihatkan Roman untuk menarik rasa kasihan orang terhadapnya. Suye Suheng, kata ia, dengan memandang persaudaraan kita, tolong kau beri ketika untuk aku ubah kelakuanku yang tersesat, tolonglah kau kasih jalan baru untuk aku perbaiki diri. Suheng, tolong kau mintakan keampunan dari Hiocu. Empat pemuda itu dapat titah, mereka mesti jalankan titah itu, tetapi saat menjalankannya, kadang cepat kadang lambat sedikit. Selama mereka berdiam di dalam Hok Siutong, gedung bahagia, mereka senantiasa hadapi orang tua dengan tampangnya berlainan dan luar biasa, jarang sekali mereka lihat orang luar. Sekarang tiba mereka tampak Cip Nio yang begitu cantik dan manis, yang pandai membawa aksi, tanpa merasa hati mereka tergerak. Tidak lantas mereka gilai nona ini tetapi toh timbulah rasa kasihannya, hati mereka jadi lemah sendirinya karena mana, turunnya tangan mereka pun jadi tertunda. Cip Nio lihat itu, segera ia kata pula pada Cui Hang Hyocu, tolong kau pandang sucou, tolong kau sempurnakan aku si orang buruk. Sukalah kau berikan aku satu jalan baru untuk aku bertobat. Bukan saja aku ingin jadi orang baik, aku juga berniat menebus dosa. Aku nanti bekerja setia untuk Hang Bwe Epang. Umpama aku tidak mampu perbaiki diri, aku rela nanti bunuh diri sendiri, guna balas kemurahan hati Hyocu ini. Lantas Lito Wihu Manggut pula sambil menangis terisak, sedih sekali nampaknya. Cui Hyocu yang mengis menjadi limbung juga. Ia adalah satu Hyocu. Ia mesti taat kepada aturan, ia mesti jalankan aturan. Untuk hukum Cip Nimo ia pun tak perlu sangsi lagi, karena Lohyocu juga telah minta dia binasakan anak perempuannya ini untuk si anak tidak lagi lakukan perbuatan yang memalukan kedua keluarga Loh dan Lio. Sekarang ia lihat orang punya kelakuan itu. Buat apa aku musuhi dia matian ia berpikir kemudian. Ia apapun tidak boleh bersangsi lama maka ia tegur si nonaji kalau kau bisa menyesal sekarang. Mengapa kau berbuat keliru? Jikalau kau benar hendak bertobat, dengan memandang cowosu, aku suka berikan ketika padamu. Ini ada soal sulit bagiku, maka itu kau mesti berani tanggung jawab. Kau harus ketahui, satu kali kau bertindak keliru pula, pasti celakalah perkumpulan kita ini. Sekarang lekaskah sembanyang terhadap cowosu, kau akui kesesatan renu dan janjilah untuk bertobat dan perbaiki diri. Kau bersumpah, aku akan kasih ampun padamu kali ini. Anak celaka, mengertikah kau? Mendengar putusan itu, tidak kepalang lega hatinya Cip Nio, tanpa ayah lagi ia manggut, seraya menghampirkan meja suci, ia ambil seikat hyo untuk disulut. Sesudah mana, sambil memasang hyo ia kata Teocu Liu Ki Min, dengan kemurahan hatinya Hyo Chu, telah diampuni semua kesalahannya, maka sekarang Teocu janji untuk bertobat, untuk perbaiki diri, apabila Teocu janji melainkan di mulut saja, biarlah nanti Teocu dikutuk Tian. Sehabis bersumpah, Cip Nio Mar menoleh ke belakang, akan tetap tidak dapat di cuihang, yang entah kapan perginya dan setau pergi kemana, yang masih ada adalah tempat anak muda, yang masih asik menghunus pedangnya masing-masing. Dengan cepat dari luar masuk empat orang, untuk gotong pergi Hau Kiat. Segera setelah itu, empat anak muda itu kata pada si nona kau luput dari kematian, kau beruntung sekali, tetapi apabila kau tidak ubah kelakuanmu, lain kau tak akan dapat keampunan pula. Hatinya Cip Nio Mar mulai lega karena tidak adanya cuihang itu. Suie Suheng, Hyoko ini kasihan kepadaku, aku pasti akan hargai kebaikannya ini, ia kata pada mereka itu. Suheng, kemana perginya Hyocu? Hau Kou itu bukankah akan jalankan hukumannya? Pemuda yang usianya lebih tua, menyahuti sambil tertawa dingin tanpa titah dari Hyocu, siapa berani ganggu dia? Kau pun mesti tahu diri. Kau tunggu saja, bila sudah datang saatnya untuk kau diperintah pergi, kau baru dimerdekakan. Hau Kou Kou benar sudah dihukum, akan tetapi rupanya, dengan melihat kau, dia tidak akan dihukum mati, malah dia akan diberikan obat, dirawat. Kau jangan khawatir, dia sekarang Ntu sudah dibawa keluar dari Hau Ksyutong. Paras Cip Nio berubah, agaknya jengah. Aku telah bertobat, pasti aku tak akan berbuat keliru lagi. Mengenai Hau Kou, dia sebenarnya lebih baik di binasa daripada bercacat demikian, mati tidak, hidup tidak. Keruan, bukankah hidupnya sudah tidak berarti lagi? Menurut aku lebih baik ia mati, lebih cepat lebih baik pula. Baharu ia mengucap demikian, atau Cip Nio sudah menyesal bukan main. Bukankah dirinya sendiri masih belum ketentuan? Kenapa ia mesti ibuki lain orang? Ingat itu, ia terus tutup mulut dan tundukkan kepala, ia tunggui putusan lebih jauh dari Cui Hong. Tidak antara lama, dari pintu angin keluar satu bocah umur 10 tahun lebih. Dia membawa sebuah nenampan kayu di atas mana ada kertas, pip, bak dan bahie, juga selembar kertas yang hurufnya masih basah. Cip Nio bisa juga membaca dan menulis, akan tetapi itu waktu ia sedang bingung, ia tidak memikirkan lain kecuali kemerdekaannya, supaya ia bisa lekas berlalu dari gedung itu, maka ia tak tempat perhatikan bunyinya surat, begitu lekas ia bakal namanya tertulis di situ. Ia bubungi tanda tangannya juga cap jempolnya. Kemudian ia menoleh ke kiri dan kanannya, masih ia tak lihat Cui Hong, hatinya tidak tenteram. Setelah bocah itu pergi di belakang pintu angin, si anak muda angkat tangannya seraya terus berkata pada nona ini Hiocu menitahkan Liu Tochu lekas berlalu dari Hok Siutong ini, tak boleh beraya lagi. Pemuda itu pun kembalikan goloknya si nona. Baharu sekarang Cip Nio rasakan ia terlepas dari hukumannya, ia pun merasa beruntung yang goloknya dikembalikan dan kantong piaunya tidak diganggu. Tapi ia berlaku sabar, setelah tancap goloknya, ia menjura pada keempat anak muda seraya berkata Hiocu menaruh belas kasihan padaku dengan ia berikan aku keampunan, tidak nanti aku lupai budinya yang besar ini. Aku hendak berlalu sekarang, tak sempat lagi aku pamitan sendiri dari Hiocu. Maka dengan hormatku ini, aku mendoa keberkahan Hiocu. Ciyong Wiesu Heng, terima kasih. Lagi sekala menjurah dalam-dalam, lantas ia putar tubuh, untuk undurkan diri. Selama itu, Eng Jiao Wong dan Ban Liu Tong telah saksikan semua itu. Nyata tempat itu benar Hok Siutong, pun tempat murid Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei ditahan, teranglah penunjuk jalannya, yang tidak dikenal, sudah pimpin mereka kemariguna berdaya menolongi muridnya. Kebetulan sekali, mereka ketemu Liok Cip Nio diam-diam mereka mesti kagumi kecerdikannya Nona Lo ini, yang bisa mengetuk hatinya Cuy Hong. Di lain pihak, mereka tidak percaya Nona itu benar tobat. Sute, tak dapat kita bikin lolos perempuan cabul ini, Eng Jiao Wong bisiki adik seperguruannya. Aku hendak kuntit padanya. Tetapi Su Heng, waktu tinggal sedikit sekali, Liu Tong kata pada saudara tua itu. Tak dapat kita ayalan lagi. Untuk sementara, jiwanya perempuan busuk ini baik dikasih tinggal hidup. Kalau Su Heng hendak kuntit dia, kuntit saja untuk cari tahu dia benar hendak meninggalkan Hok Siutong ini atau tidak, atau dia masih berniat ganggu murid kita. Apabila dugaanku benar, benar-benar dia tak dapat dikasampun lagi. Kau sendiri, Su Tue, kau hendak bertindak bagaimana aku ingin dapatkan surat pengakuannya Liu Chit Niu. Tadi, jawab Liu Tong. Itu bukan cuma surat bertobat, tetapi juga adalah pengakuannya. Ya, kau benar kata Eng Jiao Feng, yang baharu ingat pentingnya surat bertobat itu. Tapi baiklah kau berhati-hati terhadap tua bangka si Cuy itu. Dia dijuluki Xiang Chiang. Ho Antian, tangan membalik langit, dia pasti bukan orang sembarangan. Jangan kita siakan bantuannya penunjuk jalan kita, tak boleh kita datangkan bahaya karena temah hajasa. Liu Tong Manggut akan berikan janjinya untuk waspada, setelah tentukan tempat di mana mereka akan berkumpul pula, keduanya lantas berpisahan. Ialah Tu Leong menuju ke depan, dia sendiri ke belakang, hingga dia dapatkan satu pekarangan dengan bangunan kamarnya, tiga buah. Justeru itu, ia lihat satu bayangan di jendela, segera ia menghampirkan untuk mengintai. Ia duga itu ada kamar tidurnya Cuy Kong. Ia berlaku sangat hati-hati. Bayangan itu rupanya berpakaian singsat dan menggendol pedang di bebokongnya. Ketika ia dengar suara orang, lekas ia pecahkan kertas jendela untuk mengintai ke dalam. Di dalam ada satu kamar yang bersih dan teratur perabotannya. Menempel pada tembok ada sebuah pembaringan kayu, di depan ini tergelarkan permadani. Di depan meja ada sebuah meja tulis lengkap dengan alatnya dan sejumlah buku. Penerangan adalah lilin sebuah ciaktai bercabang tiga, lilinnya tinggal separuh. Di tas pembaringan bercokol Cuy Hang dengan di depannya ada satu kacung. Penghuni Hock Siutong itu sedang membaca surat bertobatnya Cip Nio, sesudah mana, ia serahkan itu pada kacungnya, seraya kata taruh di sana. Kacung itu sambuti surat itu, untuk diletaki di meja, ditindih. Apa semua suhengmu sudah bubaran ya, semuanya. Sekarang kau pergilah, tak usah kau tunggui aku, Cuy Hang kemudian menitah. Kacung itu manggut, ia undurkan diri. Liu Tong tempat kepayon, untuk sembunyi dari kacung itu, yang lewati dia. Setelah itu ia lompat turun pula, akan mengintai lagi. Ia dapatkan Cuy Hang sedang duduk semedi. Demikian biasanya satu ahli silat, tak usah diarbahkan diri lagi. Karena ini, adalah sulit untuk mencuri surat pengakuan Cip Nima itu. Maka ia pikirkan akal, akal yang luar biasa, sebab orang tua itu sendiri ada seorang luar biasa. Selaga berpikir keras, ia dengar suara angin di belakangnya, cepat ia menoleh. Ia lihat Su Hengnya sedang milambaikan tangannya dan terus menunjuk ke arah timur. Ia percaya Su Heng itu mempunyai urusan penting, segera ia menuju ke tempat yang ditunjuk kemana Su Heng itu pun sudah lantas pergi. Itu adalah atas rumah. Bukankah ini kamarnya Cuy Hang yang Jiao Wong berbisik? Ya, Liu Tong manggut. Cip Nio bukannya bertobat, agaknya ia hendak menuntut balas, kata Eng Jiao Wong. Dia ada sangat licin. Dia tidak lantas berlalu dari Hock Xiu Tong ini, ia hanya pergi pada Hau Kiat, tidak peduli orang telah bercacat, dia rupanya masih menyintai. Dia berdamai dengan Hau Kiat, siapa berikan ia satu bungkusan kecil, yang dia simpan secara hati-hati. Cuy Hang tidak mau bikin Hau Kiat mati, dia ini malah diobati. Setelah itu, Cip Nio kembali, rupanya dia hendak lakukan suatu apa. Liu Tong ketarik, ia mendengarkan terus. Cip Nio dapatkan Hio Pules dari Hau Kiat, dengan itu ia asapi dan bikin Pules Menam Hio Kyo, berikut tayahnya sendiri. Eng Jiao Wong menuturkan lebih jauh. Terang sudah bahwa ia telah kunti terus perempuan cabul itu. Kemudian Cip Nio menuju ke sini, rupanya dia hendak rubuhkan semua orang. Tadi baru saja dia rubuhkan orang di sebelah depan. Aku khawatir kau kepergok dia, maka aku lantas datang kemari. Eng Jiao Wong belum tempat tutup mulutnya, ia telah kutik sutuenya, ia sendiri segera menyingkir ke tempat gelap. Liu Tong mengerti, ia turut contoh suhengnya itu. Segera mereka lihat satu bayangan. Yang menghampirkan kamarnya Cui Hong. Mereka lantas lihat nona itu, kedua mati siapa tersiar tajam. Rupanya dia sedang bergusar, tetapi gerak-geriknya hati-hati. Dari atas genteng dia hampirkan payo, lantai dia loncat turun ke bawah, kedua keskinya tak terbitkan suara apa juga. Ia pasang kuping di jadela, lantas ia membuat sebuah lubang kecil untuk mengintai ke dalam. Eng Jiao Wong berdua berdiam sambil memasang mata. Sesudah mengintai, Cipni menaik ke atas genteng akan rogo sakunya. Sebentar saja, sinar api berkelebat. Nyata ia sulut hiunya yang lihai, setelah mana, ia loncat turun pula ke bawah, menghampirkan pintu. Di sini ia jongkok. Untuk lantas tiup asap Hiyo masuk ke dalam kamar, dua kali ia meniup, lalu ia berdiri menantikan. Setelah beberapa saat, kamar tetap sunyi. Maka dengan berhati-hati Lito Wihu menolak daun pintu. Akan nyelusup masuk. Melihat itu, Liu Tong jemput sepotong genteng. Ia niat serang perempuan itu, bukan karena ia ingin tolongi Cui Hang, Hanya ia hendak cegah orang curi surat pengakuan itu. Tapi belum ia turun tangan, ia lihat berkelebatnya satu bayangan ke arah pintu kamar. Cipni mau benar lihai, ia menoleh dengan tiba-tiba, rupanya ia lihat orang, terus ia lompat naik ke genteng sebelah barat. Itulah Cui Hang, maka bisa dimengerti takutnya si perempuan centil itu. Pastilah dia. Tak bakal lolos lagi, pikir yang jia wong berdua. Cui Hang lihat orang kabur, ia gusar bukan ke palang. Binatang, kau masih hendak lari siang ciang hoan. Tian berseru. Aku hendak lihat kau hendak lari kemana. Ia tempat naik untuk mengejar, gerakannya sangat gesit, hingga hampir ia canda si nona. Hanya ketika kakinya injak genteng, terdengarlah satu suara, tubuhnya limbung, terus ia kembali ke tanah. Agaknya ia hendak pertahankan diri, tapi setelah mundur dua-tiga tindak, ia jatuh duduk, lantas tubuhnya terlentang, tidak bergeming lagi. Jikalau Cip Mio kembali, dengan gampang ia bisa bikin habis jiwanya Hyo Chu yang liahai ini, yang rupanya telah kena sedot asap Hyo, yang tadinya dia masih bisa pertahankan diri, akan tetapi setelah berlompatan, habis juga tenaganya, dia rubuh sendirinya. Beruntung bagi Cui Hang, karena Cip Mio terutama pikirkan Hoa In Hong, ia kabur terus ke paseban Cui Sim Teng, untuk culik murid Hoa Yang Pei itu. Liu Tong segera minta suhengnya susul Cip Mio. Itulah kebetulan, sebab mereka asing dengan paseban yang liahai itu. Ia sendiri, katanya, hendak ambil surat pengakuannya. Cip Mio, yang ada penting untuk kelak mereka hadapi Bu Ye Yang. Maka berdua mereka berpencaran pula. Walaupun ia tahu Cui Hang rebah tidak berdaya, Liu Tong tidak mau berlaku sembrono. Dengan berhati-hati tetapi sebat, ia hampirkan jendela, ia bentet itu untuk dibuka, lalu ia lompat masuk. Dengan gampang ia dapat suratnya Cip Mio, maka ia lekas jemput itu buat dibawa lari keluar pula. Ia lihat Cui Hang tetap rebah, ia menghela nafas untuk orang liahai ini yang diperdayai oleh seorang perempuan licin. Tapa tidak boleh berlambat, lekas ia pergi ke belakang untuk cari suhengnya. Ketika sampai di belakang, ia bingung, ia menghadapi muka air, yang airnya bergoyang. Tatkala ia mengakasi, ia dapati tiap setumbak lebih ada daun teratai kering, dalam tiga jurusan. Ia tidak bisa melihat tegas jauh ke depan yang gelap, di kiri ada alangan batu karang muncul bagaikan bukit, di sebelah kanan ada sebuah ranggon, rupanya tempat untuk memancing ikan. Entah suheng telah menyusul kemana pikir ia seraya merandek, alisnya mengkerut. Tapi ia tak usah bersangsi lama, atau di sebelah kiri itu, ada bayangan berlari ke arah dia, gerakannya bagaikan burung besar terbang melayang, segera ia kenali suhengnya hingga hatinya jadi terbuka tidak terkira. Suheng ia segera memanggil. Eng Jiao Wang melamaikan tangannya kepada Su Teh itu, yang segera hampirkan ia di kaki tembok. Su Teh, Cui Sim Teng ini benar lihai, berkata suheng itu. Kau lihat itu tiga jalanan, kalau bukan orang Hok Siutong, sulit untuk lintasi itu. Yang tengah dan kanan itu adalah jalanan yang palsu, airnya pun dalam. Siapa injak daun teratai kering itu, dia bisa terpeleset dan kecemplung. Syukur aku kuntit perempuan cabul itu, tak sampai aku terkena perangkap, melainkan sukarnya aku tidak bisa dekati padanya. Pasebannya sendiri terkurung tembok, hingga cuma tertampak kuungan rega saja. Pasebam pun bukannya satu. Lihat tindak tanduknya, Cip Nima juga belum pernah datangi paseban itu, dari itu, aku pun terus awasi dia. Ia telah penguti batu, yang ia simpan di kantong kulitnya, lalu dengan itu saban ia timpuk daun teratai kering. Secara demikian, ia maju dengan pelahan, menghampirkan Cui Sim Teng. Ketika ia sampai di kaki tembok, ia diserang oleh penjaga paseban itu. Aku tidak lihat nyata, tapi rupanya ia berhasil merubuhkan si penjaga. Hanya kemudian, ia nyelindung diri, rupanya masih ada penjaga lainnya. Kesempatan ini aku gunakan untuk menyusul kau, Sute, karena aku khawatir, kau tidak tahu rahasianya. Daun teratai itu. Apakah kau berhasil? Ya, sahut liutong. Surat ini akan bikin Bu Ye yang tak berbercahaya tampang mukanya, dan membuat suam pamornya Hang Wee Pang. Baguslah Su Heng sudah menyusul aku, jikalau tidak, aku bisa menampak kesulitan. Nah, mari kita pergi ke Cui Sim Teng. Eng Jiao Wang manggut, lantas keduanya berlalu. Karena keduanya guna ilmu enteng tubuh ceng teng tiam sui atau capung rennyam berair dan yanti liang po atau burung walet samber rombak dengan lekas mereka telah sampai di tempat tujuan. Eng Jiao Wang ajak Su Tengnya sembunyi di tempatnya umpatkan diri tadi, untuk melihat suasana. Segera mereka lihat bergeraknya satu bayangan, tapi karena jauhnya jarak, tak bisa dikenali bayangan itu Cip Nimao atau bukan. Su Heng, mari kita maju liutong mengajak. Su Heng itu sambut ajakan ini, maka itu, sebentar kemudian mereka sudah sampai di kaki tembok dari Cui Sim Teng di mana keadaan sunyi sekali. Mereka mendarat untuk umpatkan diri dari bayangan tadi. Mereka tidak usah menantikan lama. Akan tampak bayangan tempat turun di tembok sebelah kanan. Sekarang mereka dapat lihat nyata bahwa bayangan itu benar Cip Niu. Kelihatannya Nona ini sedang cari suatu apa, dia celingukan, dia berputaran diam-diam mereka menguntit. Luasnya Cui Sim Teng ada tempat puluh tumbak persegi, di sebelah utara ada sebuah pintu yang tertutup rapat. Di sebelah selatan, di tepian, ada tertambat dua buah perau kecil. Jadi di sini orang gunai juga kendaraan air. Setelah jalan seputaran tanpa dapatkan suatu apa, Cip Niu tempat naik ke tembok sebelah barat. Dari atas tembok ini, memandang ke dalam, terlihat, runtunan rumah Kate, yang mengitari paseban. Cip Niu mau berlari di atas rumah Kate itu, agaknya ia seperti kenal baik tempat itu. Segera ia sampai di dekat paseban itu, yang terkurung dengan yoneng di empat penjuru. Pasebannya sendiri penuh dengan jendela. Di sini Cip Niu maju dengan langsung, ke sebelah selatan, ia seperti tahu di situ tak ada penjagaan. Dia hampiri sebuah jendela yang ia tolak terbuka, lalu ia tempat masuk. Dengan tak kurang cepatnya, Eng Jiao Wong berdua mengunti terus, dari celah jendela mereka memandang ke dalam itu ada sebuah ruangan kosong kecuali satu meja batu serta empat bangkunya dari batu juga, serta sebuah lentra beling tergantung di tengah, cahayanya terang sekali. Di atas sebuah bangku batu ada berduduk satu orang dengan rambut panjang dan kusut, kepalanya diletaki di atas meja, agaknya ia sedang tidur. Ia tidak terbelenggu. Cip Niu mau hampiri orang itu dan ia tepuk pundaknya. Orang itu mendusin dengan terkejut, ia angkat kepalanya mengawasi si nona, melihat siapa, ia agaknya terperanjat. Segera Eng Jiao Wong dan Ban Liutong kenali Hoa In Hong, Roman siapa Kucel dan Lesu. Siapa kau? Perlu apa kau datang kemari pemuda itu menegur, sesudah ia mengawasi sekian lama. Ia rupanya sedar dan jadi tidak senang. Kemudian ia tertawa dingin dan menambahkan aku memang tahu. Kau orang Hang Bwee Pang, tidak ada yang benar. Aku telah ketemu Jowi Hyo Cumu. Dia bilang ada gedung Hoa Siu Tong yang paling suci dan agung, dia ancam aku untuk jangan minggat atau aku akan cari jalan mati sendiri. Dia kata, kesini tidak sembarang orang boleh masuk dan keluar. Ketika aku tegur dia, kenapa dia culik murid perempuan dari si Gak Pei, dia larang aku bicara sembarangan, dia hunjuk, justru Hoa Siu Tong ada tempat suci maka nona itu dibawa ke gedung. Di sini kami dikasih kemerdekaan, dua kacung layani kebutuhan kami, cuma kami dilarang buron. Tengah malam buta rata kau datang kemari, apa kau mau? Cip Nio tertawa dingin. Orang Si Hoa, jangan kau main bentak ia kata. Jangan menganggap aku tak boleh datang mari. Kau ada murid kepala dari Hoa Yang Pei, bicaralah manis sedikit. Aku datang dengan maksud baik datangkah sambut aku secara begini kasar. Kalau begitu, bilanglah, apa perlunya kau datang kemari? Orang Si Hoa, aku datang kemari dengan tubuh berdosa tak berampun. Cip Nio mau jawab. Bicara terus terang aku adalah murid ketujuh dari Pangko. Pangko Tian. Lam Itso Buye yang itu adalah satu manusia luar biasa, dia hendak menjagoi di wilayah Kang Lam ini, jika dia telah satrukan Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei yang dia pandang sebagai perintang. Kau harus ketahui, Pangcu kami ada sangat gagah dan dia banyak pembantunya yang gagah dan setia, dia telah kerahkan tenaga untuk hadapi kau kedua kaum. Kelihatannya kau memandang terlalu enteng pada pihak Hang Buye Pang. Kau berdua telah dikurung di sini, itu artinya jiwamu berdua ada dalam bahaya. Maka itu aku datang untuk menolongi kau. Aku ada orang Hang Buye Pang tapi sekarang aku telah insyaf. Aku lihat Hang Buye Pang tidak bakal hidup kekal. Aku hendak cuci tangan. Aku ingin bisa menjadi orang Hoa Yang Pei. Aku masih punya beberapa kawan yang bersedia akan bantu pihakmu menghadapi Hang Buye Pang. Dengan menolong kau, aku sendiri turut terancam bahaya. Dari itu, aku ingin kau jangan tak berbudi. Aku hendak serahkan diriku padamu, maka kau berikanlah janjimu padaku. Eng Jiao Wong dan Ban Liu Tong kagum akan kepandainya bicara perempuan itu diam-diam. Mereka berkhawatir untuk Hoa In Kong, yang masih hijau. Maka itu, ingin sekali mereka dengar jawabannya murid itu. Buat aku, mati atau hidup bukan soal lagi demikian. Terdengar jawabannya In Hong. Kau omong dari hal yang benar, hanya sayang digunai terhadap aku, itulah keliru alamatnya. Aku telah terima ajaran guruku, melainkan gurukulah yang aku taati. Maka maksud baikmu itu kau baik haturkan kepada lain orang. Kau sendiri pun harus sayang dirimu. Dengan berhianat terhadap Hang Buye Pang, kau perbahayakan dirimu. Orang Hang Buye Pang tersebar di seluruh kolong langit, kira bagaimana kau bisa lolos dari tangan mereka? Kau jangan andalkan aku. Kepandaianku masih sangat berbatas. Lagipun aku belum kenal kau, mana aku bisa ikut kau kabur? Lantas In Hong mengawasi meja batu saja. Wajahnya Cip Nio berubah, matanya pun bersinar, sebentar kemudian baharu ia jadi tenang pula. Aku tidak mengerti kenapa kau jadi nekat begini kata dia, separuh menyesali. Kau ada satu pemuda berharga, di belakang hari kau pasti akan punyakan kedudukan baik, maka janganlah kau berpikiran pendek. Aku Lyok Kim Min, loh Yocu di sini ada ayahku yang sejati. Suamiku ada orang si Lyok, sayang ia menutup metemuda hingga aku jadi janda sejak beberapa tahun. Aku tidak ingin terus hidup merantau, Maka sudah lama aku memikir untuk cari orang kepada siapa aku bisa serahkan diri. Sekarang aku lihat kau, aku hendak tolong padamu, agar kemudian kita bisa hidup bersama. Aku bicara tanpa malu lagi. Sayang apabila kau mesti jadi kurbanya Hang Wee Pang, itulah sangat kecewa. Hatinya In Hong tidak tergerak, ia dam saja. Cip Nio jadi kewalahan, dia sibuk sendirinya. Kenapakah sukar dikasih mengerti tanya dia? Aku begini bersungguh tapi kau siram aku dengan air dingin. Mustahil kau benar tidak sayangi dirimu. Apa mungkin kau tidak percaya aku? Benar aku niat tolong kau, supaya kemudian kita bisa bekerja sama. Apakah kau tidak insyaf bahwa kau sedang terancam bahaya? Tiba-tiba In Hong jadi gusar, ia berbangkit akan terus sampok tangan orang yang diletaki kepada pendaknya. Ia pun menyingkir ke samping. Kau ada seorang perempuan, terutama kau ada satu janda, jangan kau tak hargai derajatmu ia menegur. Lekas kau berlalu dari sini. Bukankah sesuatu orang ada punya pikiran sendiri? Maka jangan kau paksa aku. Keliruji kalau kau pandang rendah pada orang Hoa Yang Pei. Aku tak sudi bicara banyak denganmu, kematianku tidak ada sangkutannya denganmu. Tak usah kau buat pikiran ia tertawa mengejek. Kau pun tak usah kuatir Hoa Yang Pei nanti rubuh di tangan Hang Wee Pang, kejadian malah akan kebalikannya. Pergilah kau. Tak usah kau bujuki aku. Cipni Mar mendongkol bukan main. Belum pernah ia terhina secara demikian. Ia ingin sekali dapati pemuda ini sebagai barang permainannya, supaya dengan begitu berbareng ia bisa membalas dendam terhadap Hoa Yang Pei, yang telah basmi liok kipo. Ia tidak sangka orang ada demikian keras hati. Ia menahan sabar, ia pikirkan daya lain untuk menaklukinya, atau bikin rubuh pemuda ini. Orang si Hoa, kau benar tidak tahu kebaikan orang. Kata ia sambil menunjuk. Biasanya aku tidak berlaku sungguh terhadap siapa juga, siapa turut aku dia selamat, siapa menentang, dia celaka, adalah sejak aku insaf buruknya Hang Wee Pang, yang pasti tidak bakal hidup kekal. Aku ingin ubah kera hidupku, aku mengharapkan satu orang kepada siapa aku bisa andalkan diri. Begitulah aku lihat kau ditawan, aku lantas saja ketarik kepadamu, hingga aku lantas ikuti kau sampai di sini. Aku percayakah sebagai satu pemuda yang penuh pengharapan aku ingin serahkan diriku padamu, agar kemudian kita bisa hidup beruntung bersama. Untuk ini kau lihat, aku berani hadapi ancaman. Bahaya. Maka kenapa kau ucapkan kata kotor terhadapku? Apakah kau anggap aku tidak berdaya terhadapmu? Orang si Hoa, mari kau turut aku. Kita menyingkir sama, jikalau tidak, jangan kau nanti menyesal dengan tiba-tiba ia hunus goloknya dan dilintangkan di muka orang, seraya tegaskan hayo bicara. In Hang tidak takut, ia malah mengawasi dengan tajam. Apakah kau inginkan jiwaku? Ia tanya. Aku sudah bilang, jiwaku sekarang ada di luar garis, maka sekarang bunuhlah aku. Titni mau jadi sengit. Benar kau tidak berbudi katanya. Kau berani menghina cipni yo? Baik, sekarang hendak lihat kepandayanmu. Habis berkata begitu, nona ini tancap pula goloknya di bebokongnya, lantas ia bertindak keluar. Melihat orang hendak pergi, Eng Jiao Wong berdua lekas menyikir sambil sembunyi, mereka ingin lihat tindakannya nona itu terlebih jauh. Titni yo tidak pergi jauh, sesampainya di luar, ia keluarkan serupa barang dari sakunya, terus ia nyalakan api dan menyulut. Nyata ia memasang hiu, ialah hiu obat pules. Sambil berbuat begitu, ia mengerutu sendirinya jikalau aku tidak kasih rasa, mana kau tahu kelihayanku. Ia lalu jalan mutar akan dekati jendela, dari celah mana ia tiup masuk asapnya hiu. Setelah itu, lekas ia pergi ke pintu akan berkata seorang diri, untuk sengaja ia kasih In Hong dengar suaranya. Kemudian, ia menuju pula ke jendela, untuk kedua kalinya ia tiup masuk asap hiu. Ia percaya, setelah dua kali, pemuda itu tidak akan lolos lagi dari tangannya. Eng Jiao Wong dan Ban Liu Tong mengerti akan maksud ini, mereka beranggapan, tak dapat tidak mereka mesti turun tangan, akan tolongi In Hong, yang sudah terang keras hatinya. Su Heng, apa tidak baik kita habiskan saja di Aliutong bertanya. Bukankah gampang sekali akan lakukan itu Tu Leong balik bertanya. Ketika itu Cip Nio sudah siap pula di jendela, atau tiba-tiba ia terkejut dan lopahionya terlepas jatuh, seperti juga ia terkena senjata rahasia. Menyusul itu, di payon rumah ada bayangan berkelebat, bayangan mana tertawa pelahan. Dalam keadaan seperti itu, Cip Nio masih ingat menggunai piau, akan serang bayangan itu siapa sambil tertawa sambuti piau itu. Dengan cepat Cip Nio pungut hiunya, lantas ia tempat naik ke atas paseban. Dua Eng Jiao Wong dan Liu Tong batal turun tangan, karena ada orang yang dului mereka, hingga sekarang mereka ingin ketahui, siapa itu yang telah ganggu si nona. Mereka juga kagum untuk kegesitannya orang itu. Mereka lantas menguntit, sebab Cip Nio pun mencoba susul bayangan itu. Sebentar saja mereka sudah sampai di tembok batu, dari mana Cip Nio susul terus bayangan itu. Su Heng dan Su Te E itu juga hendak menyusul, tetapi baharu saja Liu Tong hendak engjot tubuh, atau di atas tembok itu muncul satu bayangan, yang terus berkata Ho Aisyang Cheng Hang Po Chu. Kian San Kue In Poko. Kenapa kau layani segala perempuan centil hingga kau antap murid sendiri terancam bahaya? Dua saudara ini terkejut. Memang benar, In Hang dalam bahaya dan itulah saatnya untuk tolong dia, selagi paseban kosong. Tapi mereka masih ingin tahu bayangan itu. Kau siapa, Tuan? Tolong kau perkenalkan diri Liu Tong tanya. Bayangan itu geraki kedua tangannya, hingga tertampak pakaiannya yang besar. Tak usah tanya, Ho Aisyang siang hiap begitu jawabnya. Nanti saja di dalam cap Jelian Ho An Ong kita bertemu pula. Lalu bayangan itu lari ke arah selatan barat, sedetik saja, ia hilang lenyap. Percaya bayangan itu ada seorang Liyahai dan kawan mereka, Eng Jiao Wong ajak sutlenya kembali ke paseban di mana mereka dapati In Hang sudah terkena asap pules, dia rebah seperti pingsan, maka Liu Tong lantas cari air dingin untuk senur mukanya, atas mana, dengan lekas pemuda ini tersedar. Ia terperanjat karena heran dan girang berbareng melihat guru serta paman gurunya itu, kemudian, bahna terharunya, hampir ia kucurkan air mata. Lekas ia berlutut akan kasih hormat pada guru dan paman guru itu. Dengan berlutut, ia pun bisa tempatkan mukanya yang sudah hampir menangis. Eng Jiao Wong terharu untuk penderitaan muridnya itu. Kau bersengsara, In Hang, kata ia. Aku tidak sangka. Hang Bwee Pang ada demikian kejam. Sekarang mari kita berlalu dari Hock Siutong ini. Baik, Su Hu, sahut seng murid. Tapi apa Su Siok sudah ketemukan Nona Hang Bwee? Apakah gurunya Nona Hang Bwee tidak datang bersama? Tuh Leong tidak lantas sahuti muridnya, hanya ia menoleh pada Sutei-nya. Aku sangka Hang Bwee dikurung di lain tempat, ternyata dia pun ditahan di sini. Ia bilang entah di mana kamar tahanannya. Mestinya di dekat sini, Su Hu In Hang nyatakan. Apakah tenagamu telah pulih? Liu Tong tanya. Keponakan murid itu. In Hang Manggut. Selama di sini. Kecuali penjagaan di luar, di dalam kamar ini aku merdeka, sahut pemuda itu. Liu Tong Manggut. Mari ia mengajak. Bertiga mereka keluar, kemudian In Hang jalan di muka, akan cari Hang Bwee, yang ia percaya berada dekat, sebab pernah ia dengar penjaganya omong hal satu kamar lain yang kecil. Akhirnya mereka sampai di satu rumah kecil dari mana ada sinar api molos di jendela. Tidak terdengar suatu apa dari kamar itu. Liu Tong memasuki pekarangan seraya di turut Tu Leong, In Hang ikuti mereka. Sampai di situ. Murid ini tidak berani mendahului, karena yang sedang dicari adalah murid perempuan dari Si Ga Pei. Hanya ketika sudah mendekati jendela, ia memanggil Siu Beng Sumuai. Sumuai. Tidak ada jawaban. Coba kau lihat di dalam Tu Leong perintah muridnya. Mungkin dia sudah ada yang menolonginya. In Hang tidak berayal, ia lantas masuk ke dalam, yang kosong, Hang Bwee tidak ada. Ia jadi berkhawatir, ia segera teriaki guru dan paman gurunya. Tu Leong dan Liu Tong masuk ke dalam, mereka heran juga, tapi segera di atas meja mereka lihat selembar surat, membaca mana, hati mereka jadi lega. Surat itu berbunyi begini. Hoai siang siang hiap. Siu Beng sudah dapat ditolong, tetapi perempuan cabul itu bayarlah dia lolos dahulu, elak pasti dia dapat bagiannya. Silahkan siang hiap kembali ke gantongsan jangan takut untuk memasuki cap Jie Lian Ho An O. Bu Ye yang boleh punyakan banyak kawan tetapi kita berpokok kepada keadilan. Kami beramai akan turut melayani dia. Tanda tangan dari surat itu ada Tu Chie. Eng Jiao Wong berdua bernafas lega. Beruntung kita peroleh bantuannya Tu Chie Tai Su, kata mereka. Tu Chie adalah angkatan tua, atau Chiam Poe, dari Si Ga Pei. Dengan demikian, terang Tia Tso To Jin pun sudah datang. Benar kita boleh layani Hang Bu E Pang. Liu Tong manggut, ia benarkan Su Heng itu. Sampai di situ, mereka ajak In Hang meninggalkan Paseban Cui Sim Teng. Mereka gunai perahu, yang telah disediakan itu. Sayang semua tetua yang beristirahat di dalam gedung bahagia ini, kata Eng Jiao Wong sambil menghela nafas. Dengan mudah mereka kena dipermainkan satu perempuan nakal. Mereka adalah bagaikan mayat saja, tak sukar buat kita menghabiskan mereka. Mungkin di antara mereka terdapat musuh besarku. Tapi kita sudah dapatkan surat pengakuannya Liu Chit Nio, juga kita sudah berhasil. Menolongi murid kita, ini pun sudah suatu peringatan bagi Bu Ye Yang. Kau benar, Su Heng, kata Liu Tong. Kita harus lekas kumpulkan orang untuk memenuhi undangannya Bu Ye Yang, akan datangi Cap Jialian Ho An O. Selagi bicara, mereka telah keluar dari daerah yang berbahaya tanpa suatu rintangan. Tadinya mereka hendak ambil jalan dari mana tadi mereka datang, tetapi sekonyong satu bayangan muncul di depan mereka sambil menegur apa Ceng Hang Po Supedisi itu. Eng Jiao Wong dan Liu Tong belum menyahuti, In Hang mendahului Siu Beng Sumo Ai Iat Tanya. Bayangan itu, yang menghampirkan, benar Hang Bo Ye adanya. Ia memberi hormat pada Eng Jiao Wong bertiga. Sudahlah, jangan pakai banyak peradatan, Eng Jiao Wong menjegah. Sebenarnya aku malu terhadap kau, Nona, karena aku antap pihak Hang Bo Ye pangculik kau dan Su Hengmu. Mana Ta Isu? Apa ia ada pesan apa? Tetapi aku tidak menyesal, Su Pe, sahut Hang Bo Ye. Aku telah terima ajaran dari Su Hu, aku tahu adanya takdir. Malah aku tidak sangka aku bisa lolos secara demikian gampang. Tadi adalah Su Chou Chu Chie yang tolongi aku, ia pun telah tinggalkan surat untuk Su Pe, minta Su Pe Lekas pulang ke Gantong San untuk berkumpul di rumahnya pemburu He E Hang Lin, untuk bersedia memasuki Cap Ji Lian Ho An O. Karena ada urusan, Su Chou sudah berangkat pula. Menurut Su Chou, untuk memasuki Cap Ji Lian Ho An O kita membutuhkan perahu, terutama perahu yang besar. Perahu di sini tak dapat diandalkan, karena di sini orang telah terpengaruhi pihak Hang Bo Ye Pang. Cuma di Tong Pengpama masih ada perahu yang boleh juga dipakai, tapi semuanya adalah perahu kecil. Kata Su Chou, kita mesti waspada. Bu Ye yang boleh akui dirinya satu enghiong tua dan kenamaan tapi orangnya terdiri dari perbagai macam dan banyak yang licin, sukar dicegah mereka ini main gila, dari itu, kita mesti siap sedia. Su Chou pun bilang, masih ada murid si Gak Pei yang akan bantu kita. Tentang persiapan perahu, Su Chou minta kita jangan sibuk, lagi dua tiga hari bakal datang empat puluh buah perahu nelayan dari Su Chou di bawah pimpinan nelayan Kan In Tong. Dia ada satu nelayan, tapi dalam kalangan Kang O, dia telah peroleh nama baik. Bagus kata Shou Beng Xin Iei. Inilah bantuan berharga yang kita tidak pernah sangka. Pasti sekali kita akan turut pesannya Su Chie Lo O Chiam Pue. Tapi, Nona, apa ada pesan terlebih jauh? Mengenai diriku, Su Chou perintah aku pergi ke kuil Kou Siu M di kaki puncak Pek In Hong untuk menemui buruku, Sahut Hang Wee. Su Chou pesan tak usah supaya beramai menemui lagi Chou Su dan buruku, karena pada saatnya, mereka akan datang bersama. Su Chou pesan untuk supaya waspada. Bu Yee yang tidak hanya hendak membalas dendam, dia pun ingin rubuhkan Ho A Yang Pei dan Si Ga Pei, untuk dapat menjagoi sendiri. Sekarang dia telah undang dan punya banyak kawan jago Keng O dari pelbagai kalangan, banyak di antaranya yang lihai. Dua Tu Leong dan Liu Tong Manggut. Kami nanti perhatikan pesan ini, kata Eng Jau Weng. Kami bersyukur kepada Tai Su. Tolong sampaikan bahwa kami tidak akan berlaku sembrono, karena ini adalah mengenai kehormatan kedua kaum kita. Aku harap Nona sampaikan juga pada Tai Su agar ia datang siang, sekarang mari kami antar kau ke Pek In Hong. Hang Bu Yee memberi hormat. Tidak usah, Su Pei, terima kasih, ia menampik. Aku kenal lialanan ke sana, aku bisa pergi sendiri. Letaknya tempat juga hanya satu li lebih dan di sana pasti Su Chou akan memapaku. Sehabis berkata, Hang Bu Yee memutar tubuh, buat terus berlalu sambil berlari, sebentar saja sudah melalui lebih dari 20 tumba. Pihak si Gak Pei ada punya orang lihai, kata Liu Tong, ia kagumi kegesitan si Nona. Hang Bu Yee berbicara tentang takdir, tapi dia sebenarnya cerdik, tidak heran kalau gurunya sangat perhatikan padanya, sampai pun Su Chouinya pun sayang sekali padanya. Di belakang hari dia pasti peroleh kemajuan. Syukur dia tidak kurang suatu apa, jikalau tidak, mana kita ada punya muka untuk menemuinya. Eng Jiao Wong benarkan saudaranya ini. Sekarang sudah siang, Su Heng, mari kita lekas berlalu dari sini, kemudian Liu Tong kata pula. Mari, Su Tei. Lalu, bertiga, mereka menuju ke pagar bambu. Napas In Hang sengal-sengal akan ikuti guru dan paman gurunya itu, yang lari dengan pesat sekali. Ketika waktunya ayam jago berkokok, mereka sampai di tempat di mana Siang Leong Ong sembunyikan perahunya, maka dengan naik kendaraan itu, dengan Liu Tong yang menggayu, mereka menyikir terus. Syukur mereka tidak jumpai rintangan suatu apa. Tatkala mereka sampai di tempat mendarat, dari semak tempat keluar satu bayangan. Siapa menegur In Hong? Lekas jawab atau kami nanti turun tangan. Tapi Eng Kiaweng segera tanya kenapa kau masih belum pulang. Hatiku tidak tenteram, tak berani aku meninggalkan tempat ini. Ada jawaban dari bayangan itu, yalah Kang Kiat. Liu Tong manggut. Kau begini setia, kami tak akan siakan padamu, ia bilang. Mari kita lekas pulang. Perahuku ini boleh tempatkan terus di sini, untuk setiap waktu kita pakai, kau sendiri boleh ambil jalan dari Gowanagamu. Aku mengerti, Su Chou, jawab bocah itu sambil mengangguk. Kemudian ia menoleh pada In Hong. Apakah ini koa elo osu? Benar, sahuteng jiaweng. Dengan lantas Kang Kiat memberi hormat sambil berlutut seraya kata Su Hu, terimalah hormat teo cu. In Hong bengong dengan tiba-tiba muncul orang yang panggil lia guru dan bahasakan diri murid Tei E. Kau, tapi Liu Tong tertawa dan kata padanya kau jangan heran. Ini ada soal baharu bagimu, inilah ada kehendak yang tiaw siang hiap, yang hendak sempurnakan padamu, supaya kau peroleh murid. Seharusnya kau bergirang. Tetapi, Su Siok, In Hong bilang, mana aku berani terima murid? Kepandaianku sendiri masih belum sempurna, aku masih hendak melanjutkan lebih jauh. Pasti orang akan tertawai aku. Kau jangan sibuk tentang itu, In Hong, yang jiaweng turut bicara. Ini pun bukan kehendakmu sendiri. Tentang ini lain kali saja kita bicarakan lebih dayuh. Sekarang mari kita pulang. Silahkan jiaweng sucau balik ke Ciehutong, kata Kang Kiat, aku sendiri hendak pulang dulu akan menemui ibu. Segera nanti aku menyusul. Tanpa tunggu jawaban, si Raja Naga kecil hampirkan tempat yang tingginya dua tumbak lebih dari muka air, ia menjot tubuhnya akan terjun ke air dengan kepala terlebih dahulu, hingga ia segera selam, tatkala ia muncul pula. Ia sudah terpisah belasan tumbak jauhnya, setelah mana, bagaikan ikan ia berenang pergi, seluluk dan timbul bergantian. Eng jiaweng dan Liu Tong kagum, sedang In Hong tetap bingung, tetapi kemudian ia turut menjadi kagum kapan ia dijelaskan bahwa bocah itu pandai berenang dengan belajar sendiri, karena bagusnya akan bakatnya. Nah, mari kita pulang mengajak Eng jiaweng. Hari telah jadi terang benderang ketika Eng jiaweng bertiga sampai di mulut jalan dekat Cio Hutong di mana, dari semak, mereka disambut oleh pempat anak muda yang terus mengucapkan Oh, Loosu baharu pulang. Selama kepergian Loosu hati kami kurang tenteram. Mereka adalah Sutau Kiam, Cio Bin Ciam, Hei Eho Weng dan Kam Tiong. Dan semalaman kau menantikan di sini, kata Liu Tong. Syukur kami berhasil menolong Hoa Suhengmu. Empat pemuda itu segera hampiri Suheng mereka, yang jalan di belakangnya Eng jiaweng, untuk memberi hormat. Sedang In Hong dengan tergesa 601 sampai 60. Sekarang dia datang dengan satu kabaran penting. Ada apa Eng jiaweng? T. Ului menanya. Kam Hau menjawab bahwa selama di tempat tugasnya tidak pernah ia lihat orang, hanya baharu selang setengah jam, perhatiannya tertarik dengan berterbangannya sejumlah burung darah. Selama 1-2 ekor yang terbang, ia tidak perhatikan, tapi yang terakhir, sampai 6 atau 17 ekor, dan semuanya telah kembali, dari itu ia sangka, musuh rupanya sedang mengatur suatu apa atau di sana ada terjadi apa. Baharu Kam Hau kasihkan keterangannya atau di antara pintu orang lihat terbangnya 4 ekor burung darah, yang terbang tinggi sekali. Liu Tong segera lari keluar untuk memperhatikan, ia segera dapat kenyataan, itu benar ada burung darah pembawa berita, sebagaimana di kakinya ada dekatkan gulungan atau lepitan kertas. Hu Beng, Chi Ong Gam, Elo Op Yau Su Hau Tai dari Soatang Selatan dan yang lain turut keluar, akan melihat burung darah itu. Su Heng, aku lihat inilah burung-burung yang balik dengan kabar balasan, Chi Ong Gam berkata. Semua mereka bukan datang dari arah Cap Jie Lian ke An O, maka mungkin sekali ia tempat sembunyi di dekat ini. Apa tak baik kita pergi menyelidikinya Hau Tai usulkan? Eng Jiao Wong setuju. Mari ia mengajak. Dengan Kam Hau sebagai penunjuk jalan, orang pergi ke tempat di mana burung terlihat terbang naik dan turun itu adalah sebuah puncak. Di sini Hau Tai mendaki paling dulu, untuk mana ia mesti perlihatkan keentengan tubuhnya. Yang lainnya ikuti dia. Tapi, siya belaka mereka mencari tempat sembunyinya burung darah itu. Siok Beng Sin Ie Ban Liutong bersama Tiong Chiu Kiam Kek Chiong Gam dan Eng Jiao Wong mengawasi kemuka air di muka bukit, di sana mereka dengar suara terompet dan bunyinya pohon gelagah, yang bercampur baur menjadi satu. Yang lain pun menoleh ke sana, karena mereka merasa aneh. Memandang dari atas, mereka semua lihat pemandangan bagaikan gambar lukisan saja. Di muka air tertampak rerotan perahu nelayan, yang terpecah dalam dua baris, yang di depan yang jumlahnya belasan, layarnya dua, yang di sebelah belakang, layarnya satu. Nampaknya semua ada perahu baru. Kemudian mereka lihat bendera persegi tiga dengan lukisan mirip seekor burung, berkibar di atas tihang layar, entah huruf apa itu. Selagi semua kendaraan air itu mendatangi kelihatan nyata anak buahnya. Di antaranya di kepala setiap perahu ada dua pemuda umur 20 lebih, romannya gesit, berpakaian baju mandi. Di baris kiri, semua anak buah bersenjatakan tempuling cagak tiga, dan yang di kanan, bersenjatakan tumba kait pendek. Semua pakaian mereka serupa. Semua perahu ada tempat peluh buah, ia junya mirip dengan majunya sekawanan naga. Tujuan perahu itu adalah muara di depan bukit. Suheng, mungkin mereka adalah murid si gakpei seperti katanya Tsu Chie Taisu, menyatakan hubeng. Itulah tentu Suheng Kim Tuso menambah, dengan suara terperanjat. Lihat kawanan Hang Wee Pang itu, mereka muncul, rupanya hendak menghalangi orang memasuki muara. Jangan mereka akan bentruk. Rombongan perahu nelayan itu benar berhenti dengan tiba-tiba, dari antaranya lantas maju sebuah yang besar, di kepala perahu ada berdiri seorang yang mukanya semu merah, tudung rumputnya yang lebar, yang disebut tudung malian po, tergantung di punggungnya, tetapi dia mengenakan tung sahabiru dengan sabuk putih dan sepatu hijau, hingga dia tak miripnya dengan satu nelayan, dia lebih menyerupai satu guru sekolah. Mendampingi dia ada empat pemuda yang romennya gagah, masing-masing bersenjatakan golok peswitu. Benar dia adalah kan intong, si nelayan susui. Dari pihak pencegat, yang menjadi kepala, peraunya sudah dimajukan, untuk bicara kepada pemimpin rombongan. Pihak ini rupanya telah pakai aturan, karena bentrokan tidak terjadi. Rupanya pihak pencegat tidak berani mencegah, dia hanya melepaskan burung darah, yang terbang ke bukit di tempat yang tak terlihat tegap, dari mana segera muncul burung pembawa balasan kabar, atas mana. Pihak Hang Bue Pang undurkan diri, tidak merintangi barisan perahu nelayan itu. Eng Jiao Wong semua berlegah hati, lantas mereka turun gunung.